bahan yang aku gunakan disini ada benang polikilat ada kancing batok ukuran 2 cm ada jarum untuk menjahit kancing ada hakpen aku pakai nomor 3 ada mancis dan juga ada gunting untuk memutus benang langkah pertama kita mau buat sleep note dulu kemudian kita buat 15 rantai ini nanti untuk membuat tali kancingnya ya nah seperti ini setelah 15 rantai kita slip stitch di lubang rantai pertama seperti ini lalu kita tambah delapan rantai kita buat tusuk pap di lubang sebelahnya seperti ini satu langsung melilit ya langsung melilit lagi di lubang rantai berikutnya dililit lagi lakukan sampai di lubang rantai terakhir berarti kita nanti dapat 7 tusuk ya nah seperti ini lalu kita tarik kita ambil 3 1 ambil 3 lagi 2 3 lagi 3 4 5 6 dan yang terakhir 7 seperti ini ya ini udah jadi motif pertama kemudian kita tambah 3 rantai lalu kita buat tusuk pap lagi di lubang sebelahnya kita buat tujuh tusuk juga ini yang pertama lalu kedua yang ketiga ini kita masuk di bagian atasnya ini seperti ini ya seperti ini ya di bagian atasnya ini kita buat 7 tusuk juga di bagian atasnya ini kita buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat terus dengan cara yang sama nanti aku mau buat 11 motif atau kalau kamu mau lebih panjang bisa ditambahi satu atau dua motif lagi ya ini kita selesaikan dulu nah ini udah jadi seperti ini sekarang kita mau buat 15 rantai lagi lalu slip stitch di bagian ini kita ambil 2 benang slip stitch lalu tambah satu rantai dan putus benang ini nanti sisa potongannya mau aku rapikan kemudian tinggal kita pasang kancing aja nah ini udah aku pasang kancing jadinya seperti ini mudah banget ya caranya oke terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis dukung terus channel aku dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap dapat notifikasi di video terbaru aku nantikan video berikutnya dan terima kasih Argentina Bigjokutsu si